Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Selasa 22 Agustus 2023. Berita pertama Majelis Hakim menikmati debat panas dalam sidang Roki Gerung. Selanjutnya Megawati belak-belakan hubungan dengan Presiden Jokowi sedang renggang. Sidang gugatan perdata terhadap Roki Gerung, perdana, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa siang. Gugatan ini buntut kasus perbuatan melawan hukum dengan sangkaan menghina Presiden Jokowi. Gugatan terhadap Akademisi Roki Gerung dilayangkan pengacara publik David Tobing. Roki dianggap melanggar pasal 1365 KUH perdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Juyamto itu sempat berlangsung panas antara KUH Budha Vito Bing dan tim kuasa hukum Roki Gerung. Alhasil, Hakim Juyamto memutuskan untuk menunda sidang gugatan perdata terhadap Roki Gerung dalam dua pekan ke depan. Meski berlangsung panas, Hakim Juyamto mengaku asyik menikmati debat panas kedua kubu. Baik, jadi dengan apa yang sudah saya sampaikan, baik dari pembuka krisipal maupun dari puasanya. Pembuka awal dengan pembuka, artinya tetap harus melihat posisi pembuka dulu. Baik, kemudian, kita selain nanti, saya mohon selanjutnya, sehingga supaya terkirp panjang dan tak berkirpah kasih perkembangan asyik. Tidak apa-apa, masyarakat hukum memang harus terkembang keras, tapi tetap jangan saling membawakan ini. Kemudian, selasa tanggal 7, kita ketemu lagi sidang. Eh, abis. Kita sebulan di sidang. Terus. Usai sidang, David Tobing menyesalkan Rocky Gerung tidak hadiri sidang perdana gugatan terkait penghinaan Presiden Jokowi. Jadi ini alasan utama, supaya jangan setiap orang bisa semena-mena berbicara, tetap harus beradab. Apalagi yang mengaku-mengaku sebagai ada misi, itu harus berbicara. Jangan hanya mencacimaki, tapi mencarikan solusi. Itu yang saya jadikan alasan, saya menggugat. Apa sih Pak isi petitumnya yang Bapak menggugat? Isi petitum sudah ada waktu itu, dirilis saya sudah ada. Ya, supaya Hakim menghukum Rocky Gerung untuk tidak berbicara di seminar-seminar baik on-site maupun online. Kenapa saya mengajukan itu? Karena ketika dia berbicara dengan pencacimaki, maka akan dampaknya sangat besar. Terutama terhadap persatuan di Indonesia. Berita selanjutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan tengah renggang dengan Presiden Jokowi. Kabar tersebut diakui Megawati, telah dikonfirmasi langsung kepada Jokowi. Dalam penjelasannya, Megawati tegas membantah menampik isu tersebut. Hal ini disampaikan Megawati saat berbicara dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila di Jakarta Selatan Senin kemarin. Ia menyebut soal kabar tidak harmonis, bahkan telah disampaikan langsung kepada Jokowi. Megawati juga menegaskan, Jokowi adalah sosok yang sudah dianggap seperti adik sendiri. Bapak Jokowi Udah enggak belahin saya, ya Allah, Bapak udah keseluruh kesini dong. Itu banget, loh saya kalau panggil dia, saya lebih tua ya, saya panggil di situ adik. Karena saya senior, saya mentor, itu pasti bilang di saya. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani. Terima kasih telah menonton!